Halo sahabat inspirasi, bertemu lagi dengan Intan Farhana di sini, di Dunia Inspirasi. Nah, udah lama ya, rasanya udah Intan udah upload video baru mengenai motivasi-motivasi yang insya Allah bisa menginspirasi sahabat semua di rumah. Nah, kali ini dengan suasana yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, Intan Farhana record video episode kali ini langsung dari Turku, Finlandia. Jadi, Alhamdulillah, Intan bulan Januari kemarin sudah berangkat ke Finland dari Aceh dan sudah menghabiskan hampir 5 bulan di negeri freezer ya, bisa dibilang ya. Jadi, dan sekarang sedang menunggu kepulangan, sudah mulai countdown, tinggal 3 minggu lagi, insya Allah akan kembali pulang ke Bandar Aceh. Jadi, nggak lengkap rasanya Intan pulang tanpa memberikan sesuatu kepada sahabat semua. Jadi, kali ini Intan Farhana ingin memberikan sebuah cerita tentang bagaimana sih kehidupan yang Intan lalui selama 4 bulan terakhir. Nah, Intan juga udah nulis nih beberapa poin supaya nggak lupa. Jadi, mungkin kalau dari segi kehidupan dulu ya mungkin ya, kehidupan sebagai muslim di negeri Finland ini yang mayoritasnya mereka beragama katolik. Di sini cukup challenging ya kalau bisa dikatakan karena awal sekali Intan sampai dulu itu, Intan sampai dulu tanggal 1 Januari dan itu udah winter. Sudah winter, sudah waktu itu sampai sudah minus 15, kemudian suhu terus turun sampai akhirnya minus 30. Kalau mau dibayangkan lagi cukup penasaran juga ya kok bisa survive dengan cuaca minus 30 dari kota yang Intan kan datang dari kota yang plus 35, 38, kemudian waktu itu hidup di kota yang minus 30. Cukup challenging. Ke kampus harus siap-siap 30 menit sebelumnya, kemudian pakai baju 10 lapis. Ya, tapi itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga karena mereka di sini mengatakan bahwa kalau kamu sudah survive dengan cuaca Finland, insya Allah kamu akan survive cuaca di seluruh dunia. Jadi cukup challenging, dan kemudian yang challenging juga itu dari segi sholat, waktu sholat yang waktu winter itu subuhnya sekitaran jam 7.30-8 pagi, kemudian utuhur itu kalau nggak salah saya jam 12, asar jam 1, kemudian maghrib jam 3, isya jam setengah 5. Belum lagi di situ waktu sholat di situ juga lagi ada kelas, jadi cukup mencabar bagaimana kita harus tetap menegakkan sholat dengan kekurangan ruang kosong yang memang tidak ada ruang kosong di kampus. Mereka ada provide satu ruang, tapi ruang itu harus kita cari kunci dulu, ke sana kemari, yang agak bikin capek sih, nyari kunci ribet ya, tapi Alhamdulillah saya bisa manage. Kemudian sekarang waktu sholatnya itu sudah lebih membuat saya frustasi, di mana subuh itu jam 3 kurang, kemudian maghrib itu jam 10 malam, isya jam 12 malam, ya tapi itulah asam manisnya kita bisa lebih menghargai apa yang kita ada. Dulu saya ketika saya masih di Aceh, saya cenderung tidak menghargai apa yang saya ada. Di sana dengan masjid, di mana-mana, kemudian empat sholat yang sangat mudah, waktu sholat yang sangat mudah, segala aktivitas, kemudian azan yang sangat mudah kita dengar. Seringat saya bagaimana, mostly ya kita, ketika kita di kampung, ketika ada suara azan berpumandang, kita tetap menjalankan aktivitas tanpa menghiraukan suara azan, tetap ngobrol sama teman. Di sini, saya merindukan suara azan itu, bahkan sempat kemarin ketika saya di St. Petersburg, kemudian di Amsterdam, saya mendengar suara azan di dalam masjid, dan itu membuat saya berlindangan air mata. Memang ketika kita jauh dari hal-hal yang seperti itu, kita baru sadar akan apa yang kita punya. Itu mungkin dari segi teknikal, apa namanya, sebagai seorang muslim ya, untuk makanan, karena kalau dunia barat itu bisa dikatakan, mereka juga sekarang sudah, lifestyle mereka juga sudah mulai beralih ke vegetarian, jadi menu-menu vegetarian itu mudah didapat. Di kantin kampus pun ada satu kantin yang khusus untuk vegetarian, tapi masalahnya lidah asam sunti ini loh. Lidah asam sunti ini sangat tidak mendukung menu vegetarian, saya sempat memesan, saya sempat makan sekali di kantin vegetarian itu, tapi yang makanan yang saya pesan itu malah saya tidak sanggup masuk ke dalam, harus saya tolak dengan air, karena memang tidak sesuai dengan lidah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk masak. Kalau untuk daging halal, kemudian bumbu-bumbu Asia, ada beberapa toko Asia di sini yang menyediakan, jadi tidak terlalu sulit lah untuk hal makanan. Walaupun saya sangat merindukan makanan Aceh, tapi tidak bisa, tidak saya, apa ya namanya, sekarang bisa dilihat saya berat badan sudah naik 2 kilo, jadi ini membuktikan bahwa makanan tidak ada permasalahan di sini. Nah, hal lain yang saya ingin share adalah, kalau orang pindah ke tempat baru, itu biasanya hal yang mereka concern itu adalah mengenai culture ya, culture, banyak teman-teman saya nanya gitu, apa saya mengalami culture shock, segala macam. Sejauh saya tinggal di Finland ini selama 4 bulan, oke saya lihat dulu ya, saya baca, jadi, ada, menurut saya ada culture yang baik dan buruk, pasti gitu ya, yang baik yang saya suka dari sini adalah budaya untuk mengantri, kemudian budaya buang sampah di tempatnya, kemudian tidak membuang makanan, jadi mereka kalau pesen makanan di restoran, makanan mereka semua akan habis, tidak ada yang mereka sisakan, jadi kalau kita kan biasanya banyak yang melisakan makanan di piring gitu ya, budaya mereka itu tidak pola, itu tidak bagus untuk mengisahkan makanan di piring. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu, saya tidak mengalami shock sama sekali ya, karena saya dibesarkan di dalam keluarga yang sangat, apa ya, menjunjung tinggi, waktu kemudian menghargai orang lain untuk siapa yang duluan datang ya, itu yang duluan yang mendapatkan servisnya, artinya budaya mengantri. Nah, budaya di sini yang membuat saya shock itu, mungkin bisa dikatakan di sini bebas ya, bebas sekali seperti negara-negara western lainnya, di sini kita bisa melihat bagaimana alkohol dijual bebas di mana-mana, kemudian juga orang mabuk di mana-mana, sering gitu di jalan gitu ya, apalagi kalau udah malam Sabtu, mereka juga ada budaya-budaya parti-parti, yang selalunya itu kalau gak ada alkohol juga gak lengkap gitu, tapi yang penting bagi saya sih, bagaimana saya memanage diri saya sendiri, melindungi diri saya sendiri, contohnya kalau misalnya ada undangan dari teman gitu, untuk ikut parti-parti mereka, biasanya selalunya saya menolak dengan memberikan alasan yang baik, apakah lagi ada tugas, ataupun ya apalah, yang penting tidak membuat mereka sakit hati, Alhamdulillah, saya juga belum pernah datang ke parti-parti di sini, tapi memang di sini mereka kan partinya biasanya dari malam sampai pagi dengan ya minuman lah, itu sempat shock sih untuk melihat hal-hal yang seperti itu awalnya ya, tapi Alhamdulillah sudah 4 bulan masih survive, dan yang paling saya suka adalah tinggal di sini adalah, Alhamdulillah di sini saya merasa aman ya, memang negara-negara Skandinavia ini memiliki rasa toleransi yang sangat besar, apalagi kita, anak-anak muda muslim gitu ya, dengan saya yang berhijab, Alhamdulillah tidak pernah menemukan seorang pun yang memicinkan mata terhadap saya, mungkin 1-2 ada yang ngeliat dari atas sampai bawah gitu ya, tapi nggak pernah yang sampai ada kasus marah-marahin atau apa, jadi mereka cukup-cukup sangat respect dan sangat toleran, dan saya merasa sangat aman di sini karena tingkat kriminalitas mereka juga, di sini tingkat kriminalitas itu sangat-sangat rendah, tapi hal yang saya paling tidak suka di sini adalah mahal, semuanya mahal di sini, kalau di negara-negara bagian Eropa, kalau misalnya kayak di Porto, di Ceko, atau di beberapa negara Eropa yang lain, di Jerman gitu, murah-murah, di sini cukup mahal gitu, sekali duduk di cafe itu bisa kayak 9 euro, 8 euro, dan dikalikan dengan 15 ribu, jadi ya mahal lah, di sini untuk biaya hidup, saya juga di sini sewa kamar, itu sampai hampir 300 euro per bulan, yang itu saya juga harus share juga, apa namanya, kitchen, walaupun memang ada negara-negara lain yang lebih mahal, seperti Swiss, ya Paris, tapi memang, ini termasuk negara yang sudah makmur, dan mahal, mungkin saya enggak mau buat sebuah video yang terlalu panjang ya, tapi, satu hal yang saya pelajari dari hidup di Finland selama 4 bulan ini adalah, ketika saya hidup, ketika kita hidup di sebuah komunitas yang mayoritas, seperti di Aceh, kita sering dan cenderung untuk tidak menghargai orang yang berbeda dengan kita, jadi, jika ada seseorang yang berbeda dengan kita, baik dari segi etnis, agama, atau apapun itu, kita cenderung, kadang-kadang, membuat dia, merasa asing, dan tidak bisa masuk ke dalam komunitas kita, padahal mungkin dia punya niat yang baik hanya untuk berteman, bahkan belajar bagaimana kehidupan dengan kita, seperti yang saya lakukan sekarang ini, jadi, seharusnya kita, melayani mereka, memberikan image yang baik terhadap mereka, memberikan image bahwa, komunitas-komunitas kita ini, ramah terhadap mereka yang memiliki prinsip-prinsip hidup yang berbeda dengan kita, inilah yang saya rasakan saat saya di sini, bagaimana saya, prinsip kehidupan yang sangat berbeda dengan mereka, tapi mereka ramah terhadap saya, tidak marah, tidak memicinkan mata, jadi, ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi saya, ketika saya keluar dari tempurung saya, saya melihat dunia ini begitu luas, saya melihat dunia ini begitu berwarna, jadi kita bisa saling menghargai perbedaan yang ada, kita menghargai prinsip-prinsip kehidupan orang lain, tidak memaksakan prinsip kehidupan kita terhadap orang lain, karena satu hal yang paling berharga yang saya pelajari adalah, treat people the way you'd like to be treated, and that is a very important element in life, jangan mendiskriminasi orang lain hanya karena kulit, ras, agama, karena kita ini hidup di satu dunia, yang pasti banyak hal lah yang bisa kita pelajari, jika kita keluar dari comfort zone kita, insya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua, akan memiliki kesempatan ke depannya, terus belajar, terus percaya terhadap mimpi, semoga sukses semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye!